Hai ada yang sabut asa nih duduk-duduk Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kudato Hai rekan-rekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan merilis satu buah kejadian yang cukup viral di media sosial yaitu bahasa baru yaitu Begal Pantap Jadi ada kejadian tanggal 11 Maret 2022 di jalan Cigasong Raja Galuh itu seorang wanita berumur 26 tahun sedang melintas di jalan tersebut pada pukul sekitar pukul 24.05 Kemudian dari arah belakang melintas seseorang yang tidak dikenal kemudian menyalip dari kanan dan memegang atau mencolek pantat wanita tersebut Kemudian wanita tersebut mencoba mengejar pelaku namun tidak dapat pelaku tersebut Kemudian korban menghapal dan mengingat ciri-ciri dari pelaku yaitu plot nomor Plot nomor mobilnya T6937WD Dari keterangan korban pada saat itu Satreskrim memperoleh informasi dari media sosial Kemudian Satreskrim langsung menindaklanjuti untuk melaksanakan penyelidikan dan pencarian pemilik kendaraan Dan setelah dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut Kita dapatkan bukti-bukti yang identik serupa dengan apa yang dilihat korban di lapangan Yaitu yang pertama helm yang digunakan oleh pelaku pada saat itu Kemudian jas hujan yang digunakan oleh pelaku Dan identik motor yang sama Kemudian di crosscheck alibi dari pelaku Dan ternyata kita dapatkan bukti-bukti yang mengarah pelaku yang melaksanakan atau melakukan legal pantat tersebut Ini merupakan perilaku yang tidak terpuji Bahkan bisa diancam dengan pasal pidana pasal 281 dan atau pasal 289 Tawapet Dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun Sehingga perlu kita berikan himbawan kepada para pengguna jalan Yang pertama tetap berhati-hati di jalan Yang kedua tidak melakukan perilaku-perilaku yang sama Karena ancaman pidana diatas 5 tahun Yang ketiga Bila ada media sosial Yang menginformasikan sebuah tindak di jalan Maka harap di hashtag ataupun ditautkan Metos Instagram Katreskrim Pores Majalengka untuk kita tindakan juga Apakah korban dan tersangka saling mengenal? Korban dan tersangka tidak saling mengenal? Tidak saling mengenal Status korban sendiri sudah merasa belum? Tidak ada hubungannya dengan perkara ini Kalau kiranya di media sosial lupa video apa? Tidak ada hubungannya dengan perkara ini Jadi kita berhubungan menuliskan Ceritanya Di Sementara yang kira Namun dengan adanya Pemutapan ini Kita berharap Membuka Pemahaman masyarakat bahwa Kejadian serupa Diancam Dengan Hukuman pidana di atas 5 tahun Dan modus pelaku apa dan? Nyolek Nyolek gitu Iseng Iseng Keisengan Dan Keisengan Keimbarannya Kontanitas Kontanitas Pekerjaan pelaku Pekerjaan pelaku buruk Pelaku melakukan ini pertama kali Atau sebelumnya juga Pekasuannya Kita tidak Kebangkan Karena Sangat sulit Pengusian Bersambung 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 Kita mengetahui Ada Viral di media sosial Yaitu Kasus Degal Fakat Yang kemudian Menjadi Bahan Perbincangan Netizen di media sosial Kemudian Satreskrim Mengambil langkah Untuk Segera Mencari tahu korban Kemudian Setelah korban Melaksanakan pelaporan Ke Satreskrim Kita konfirmasi Ciri-ciri Dari pelaku Kemudian Berdasarkan Nomor kendaraan Kita mendapatkan Identitas pelaku Kemudian Kita juga Melaksanakan Penyitaan Terhadap Beberapa barang Yang pada saat itu Digunakan oleh pelaku Pada saat melakukan aksinya Jadi aksinya itu Berupa Pada saat Melewati kendaraan lain Pelaku Mencolek Pantak dari Pengendara lain Dan Kita Menyampaikan Kita layak Dan netizen juga Bahwa Perilaku ini Dapat dipidana Dan Tentunya Membuka Pemahaman Agar tidak Melakukan hal serupa Di kemudian hari Karena yang pertama Melanggar kesusilaan Yang kedua Membahayakan orang lain Yang berkendara di jalan Ancaman hukumannya Apa? Ancaman hukumannya Di atas 5 tahun di jalan Itu pelaku Sering melakukan Selatan Kita tidak Menyusuluri Karena pembuktiannya Tentunya Membutuhkan pengakuan Dan itu tidak Kita lakukan Pelaku Mengakui Perbetulannya Sementara Masih daharam Tahap-tahap Pembuktian Kita tidak Mengejar Pengakuan Pengaku Pelaku Menyusuluri Menyusuluri Menyusuluri